Halo Tosmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku yang baru saya baca berjudul How Move My Cheese. Buku ini ditulis oleh Dr. Spencer Johnson. Jadi buku ini membahas mengenai 4 tokoh, yaitu buku caci, yang namanya adalah Ham dan How. Kemudian ada juga 2 tikus yang namanya adalah Smith dan Scary. Jadi 4 tokoh ini memiliki kesukaan terhadap cheese atau keju dan mereka setiap hari itu selalu mencari di labirin itu keju-keju yang dapat mereka nikmat. Nah sebetulnya cheese ini menggambarkan kesukaan kita terhadap sesuatu. Bisa jadi cheese ini adalah keamanan, kenyamanan, pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, kelebihan harta, dan lain-lain. Ini adalah cheese kita dan kita setiap orang memiliki cheese-nya masing-masing. Nah kemudian 4 tokoh ini adalah tokoh yang menggambarkan kita dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi diceritakan bahwa mereka ini setiap hari bekerja, mereka setiap hari berupaya untuk menemukan cheese. Mereka menyusuri lorong, mereka juga kadang-kadang tersesat dan mereka selalu berlari menggunakan sepatu lari mereka dan mereka menggunakan pakaian jogging untuk mencari cheese setiap harinya. Mereka bangun pagi, kemudian mereka juga menuju labirin dan mereka berlarian untuk mencari cheese. Yang perlu di highlight adalah, yang perlu diperhatikan adalah 4 tokoh ini memiliki karakter yang berbeda. Khus yang namanya sniff dan scary itu memiliki mindset yang mereka terus bergerak, mereka tidak memikirkan apapun lagi. Yang penting mereka berlari ke sana kemari, mereka tidak memiliki pemikiran yang rumit. Yang jelas adalah just do it. Mereka melakukan sesuatu untuk mencari cheese. Tujuan mereka hanya untuk mencari cheese dan menikmati cheese segera mungkin. Kemudian yang kedua adalah hem dan ho. Hem dan ho ini adalah kucaci yang mereka itu memiliki pemikiran yang kompleks, memiliki pemikiran yang rumit. Mereka selalu menganalisa, mereka selalu memikirkan segala sesuatunya, akar permasalahannya, dan lain-lain. Seperti diceritakan di awal bahwa mereka selalu memiliki kebiasaan untuk bangun pagi dan mencari cheese di labirin tersebut. Seperti biasanya, sniff dan scary berlari ke sana kemari, kemudian juga di lain kesempatan, dua kucaci juga seperti hem dan ho. Mereka juga meriksa suatu tempat, kemudian beralih ke tempat yang lain, mereka mencari cheese. Dan sampai akhirnya di suatu waktu mereka menemukan stasiun C atau stasiun C. Mereka menemukan cheese yang melimpah, yang banyak, yang beralgi macam, kemudian mereka nyaman di sana. Setiap hari mereka datang ke stasiun C, mereka pulang ke rumah dengan membawa tumpukan keju yang banyak. Setiap hari berulang, berulang, dan mereka membuat situasi yang semakin lama, semakin nyaman. Akhirnya dua kucaci ini merasa mereka tidak perlu lagi bangun pagi, mereka bangun lebih siang. Kemudian mereka juga menganggap bahwa stasiun C adalah rumahnya dan dapat menghidupi mereka seumur hidup untuk cheese yang ada di sana. Tetapi apa yang sniff dan scary lakukan, mereka tetap mengendus, mereka juga tetap bangun pagi, mereka mengumpulkan keju dari stasiun C dan lain-lain. Hingga akhirnya pada suatu hari, stasiun C ini memiliki, stasiun C ini hilang kejunya. Kejunya tidak ada lagi di sana, kemudian dua kucaci ini mereka first, kemudian scary dan sniff, ini mereka menyadari bahwa di pagi hari itu tidak ada keju lagi. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka harus menggunakan sepatu. Mereka lagi sepatu yang biasanya mereka gantungkan di leher untuk makan, mereka menikmati keju supaya lebih luasa. Mereka gunakan lagi sepatu lari mereka, kemudian mereka beralih untuk mencari lorong-lorong lorong yang lain untuk mencari keju-keju baru. Mereka terus-terus berlari. Kemudian pada siang hari itu juga di hari yang sama, Howe dan Ham mereka terkejut, mereka marah, kejunya hilang. Howe move my cheese, siapa yang memindahkan keju saya? Akhirnya mereka di hari itu menyalahkan keadaan, kemudian mereka juga kembali di hari berikutnya dengan perasaan yang sama. Hingga akhirnya Howe itu dia menemukan insight baru bahwa sepertinya mereka harus move ke tempat yang lain. Mereka harus berpindah dan kembali mencari di labirin-labirin, di lorong-lorong labirin lain. Ham tetap berprinsip bahwa tidak ada yang salah, harus ada solusi dari permasalahan ini. Ham tetap menunggu ada orang yang mengembalikan keju tersebut. Lalu di lain kesempatan apa yang terjadi dengan Scary dan Sniff? Mereka menemukan stasiun baru, mereka menemukan stasiun N yang di sana kejunya lebih banyak, kejunya lebih melimpah. Dan mereka setiap hari datang ke stasiun N untuk mereka itu makan keju di sana. Hal menemukan stasiun N dan di sana dia melihat Scary dan Sniff sudah menikmati keju. Dan akhirnya mereka makan keju bersama. Lalu apa yang terjadi di Ham? Ham tetap tidak bergerak, dia tetap di stasiun N dan kemudian sebetulnya sudah beberapa kali upaya Ho untuk mengajak Ham move, tetapi Ham juga tidak bergerak. Akhirnya yang sebetulnya Ham merasa perlu menuliskan beberapa kata-kata yang untuk sebagai petunjuk jalan bahwa ketika Ham ingin move, dia akan menemukan jalan yang sama ke stasiun N. Dan akhirnya pada saat suatu hari ketika Ho makan keju atau cheese di stasiun N, dia mendengar di luar itu ada seseorang yang suaranya mungkin dia familiar gitu. Apakah itu Ham? Di buku ini tidak dijelaskan dan kita bisa mempersepsikan masing-masing. Seperti 4 karakter di sini, ini adalah penggambaran mengenai kita, mindset kita untuk menghadapi hidup ini. Kita bisa juga berlaku sebagai seorang sniff yang dapat mencium setiap perubahan itu dengan segera atau kita bisa menjadi seorang scary yang kita bisa bergegas untuk melakukan perubahan. Kita juga bisa menjadi seorang Ham yang kita itu selalu mengalisa setiap perubahan. Kita enggan bergerak, kita terlalu nyaman dengan situasi dan kita ingin di zona nyaman selalu itu Ham. Atau kita ingin menjadi seorang How, orang yang berupaya. Walaupun dengan tertarik-tatih, dia beradaptasi dengan segala perubahan. Memang dia agak lambat untuk bergerak, tapi dia ada keinginan untuk move dan mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Kita mau jadi posisi yang mana, kita sendiri yang tentukan. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.